Gila guys, wanita ini bisa menghasilkan uang miliaran rupiah dengan cara menjual udara, kok bisa ya? Jadi wanita ini bernama Layla dan kisah ini bermula ketika dia itu baru saja mau masuk kuliah guys. Wanita ini memang terakhir di kotanya, dimana kotanya itu sangat berpolusi sekali guys. Disitu ada 3 tempat industri yang membuat di kotanya itu tidak bisa bernafas tanpa masker sama sekali. Nah untungnya kedua orang tua dari Layla ini cukup mapan sehingga dia itu bisa meninggalkan kota ini karena temannya itu tinggal di kotanya itu sampai sakit guys. Nah setelah Layla menyelesaikan sekolahnya itu, dia memutuskan untuk liburan dulu dari kota yang penuh polusi itu di tengah hutan yang sangat fresh ini guys. Nah disini dia merasakan kalau udaranya itu seger banget, nah dia mempunyai ide gimana kalau misalnya dia menjual udara seger di kotanya yang penuh polusi itu ya. Akhirnya ide brilian ini bener-bener direalisasikan Layla bersama ayah, dimana penjualannya itu laku banget banyak banget yang beli udara di dalam kaleng seperti ini guys. Nah walaupun penjual udara di dalam kalengnya sangat laku sekali dan membuat Layla itu menjadi kaya raya, rupanya ada ya haters yang mengatakan kalau dia itu abis membeli produknya dan mencoba ya ketika dia isap rasanya kayak mematih gas. Nah sekarang dia itu mau menutup si Layla. Nah gimana akhir kisah si Layla lanjut di part 2. Part 2 kisah seorang wanita yang menjadi miliader setelah menjual udara kosong. Jadi setelah dipanggil oleh wanita yang tidak menyukai produknya itu, akhirnya wanita ini langsung mencoba produknya sendiri dan dia merasakan kalau memang udaranya itu gak enak banget buat dia pingsan guys. Akhirnya Layla dituntut dengan denda yang cukup besar dimana produknya ini sudah membahayakan orang dan kalau misalnya ditemukan ada orang yang meninggal karena produknya ini, dia akan dituntut lebih besar lagi. Setelah kejadian ini akhirnya Layla itu penasaran sekali kenapa di dalam botol udara kosongnya itu bisa bawa busuk banget kayak ada mayat di dalamnya guys. Dan akhirnya dia itu nanya ke gurunya dan gurunya mengatakan kalau udara itu juga adalah makhluk hidup guys. Jadi bisa saya membusuk loh. Dan mencari lebih dalam lagi, kalau memang udara itu mau diteliti lebih lanjut lagi, dia itu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Akhirnya Layla ini menutup usahanya karena dia itu tidak punya biaya yang cukup besar. Nah baru saya mau menutup usaha yang sangat menguntungkan itu, akhirnya datangkan investor dari dalam kotanya Layla itu yang mengatakan dia itu sangat suka sekali produknya ini. Akhirnya investor itu menginvestasikan dana yang cukup besar sehingga Layla ini bisa berjualan lagi guys. Gila guys, wanita ini bisa mengeluarkan jiwanya ketika dia tertidur. Nah gimana caranya ya? Kok bisa? Jadi wanita ini menceritakan sejak kecil itu dia sangat kesulitan sekali membedakan dunia nyata dan dunia mimpi guys. Bahkan ketika dia besar, mimpinya ini semakin unik dimana dia itu bisa menjelajahi dunia hanya melalui mimpi. Tapi disitu dia tidak bisa menyentuh apapun, jadi ketika dia pegang dia akan tembus pandang guys. Nah suatu hari akhirnya dia itu tersadar kalau ini bukanlah mimpi belakang dimana dia itu sedang bermimpi dan dia itu pergi ke rumah tantenya yang sedang terbakar. Tapi ketika dia bangun, rupanya beneran rumah tantenya itu tetangganya bener-bener kebakaran guys. Dan untuk meyakinkan dirinya sendiri kalau dia itu bisa mengeluarkan jiwanya ketika dia tertidur. Akhirnya dia itu pergi ke museum yang besoknya dia mau pergi. Dan dia melihat beneran barang-barang yang di museum itu 100% nyata guys. Berarti ini dia itu bisa mengeluarkan jiwanya. Nah setelah mengetahui kemampuannya ini, akhirnya wanita ini mau pergi ke rumah tantenya. Soal di rumah tantenya itu ada satu ruangan yang dia itu gak boleh pergi sama sekali guys. Nah setelah masuk ke dalam ruangan itu, dia itu melihat banyak-banyak foto-foto seperti ini guys. Apa yang disembunyikan oleh tantenya itu gak akan kalian percaya guys. Lanjut di part 2 ya guys. Kisah wanita yang bisa mengeluarkan jiwanya ketika dia tertidur, part yang kedua. Dia setelah masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut, dia itu tidak bisa menemukan apapun kecuali foto-foto yang digantung di dalam ruangan tersebut. Dan akhirnya dia itu mau menaik kepada tantenya ini. Ketika ditanya hal ini, tantenya itu bener-bener tidak mau ngomong apa-apa. Dan tiba-tiba tantenya itu nangis dan mengusir wanita ini guys. Suara tangisan tantenya itu bahkan terdengar sampai keluar jalanan ketika dia itu mau pulang guys. Tapi esok harinya tiba-tiba tantenya itu masuk ke dalam kamarnya dia. Di dalam kamarnya itu tiba-tiba tantenya ini mau menceritakan semua kisah yang ada di dalam ruangan tersebut. Rupanya di dalam ruangan tersebut ada 2 pasangan yang menikah 14 tahun yang lalu. Satu tahun setelah mereka menikah, mereka itu dikarunia oleh seorang anak yang sangat cantik sekali. Tapi 2 bulan kemudian mereka itu harus meninggal tapi anaknya ini selamat guys. Nah setelah itu rupanya tantenya ini mengaku anaknya itu adalah dia. Dan rupanya tantenya ini mempunyai saudara kembar ini guys. Tapi sudah meninggal. Dan rupanya ibunya yang sekarang ini juga adalah sepupu dari tantenya itu guys. Jadi bukan ibu kandungnya dia guys. Nah setelah kejadiannya ini akhirnya wanita ini mulai berhati-hati ketika dia itu mengeluarkan jiwanya pas dia tidur guys. Kalian pernah gak sih ngerasa kalau hidup kalian tuh kelam banget seperti wanita ini? Jadi wanita ini selalu dibully di sekolahnya dan ketika dia pulang kedua orang tuanya ini tidak pernah memperdulikannya. Jadi wanita ini selalu bersedih di dalam kamarnya dan ketika dia merenung di dalam kamarnya itu tiba-tiba dia itu terbangun karena dibangunkan oleh seorang sosok pria nih guys. Pria ini sangat misterius banget soalnya tiba-tiba muncul di belakang dia dengan sosok tampang yang sangat ganteng banget dan membawa dia ke tempat yang sangat indah sekali. Ketika dia sampai di sana pakaian juga berubah menjadi pakaian yang sangat cantik banget. Dia seneng banget menghabiskan waktu di sana. Tapi di situ dia gak bisa menghabiskan waktu lebih dari jam malam guys. Jadi dia harus kembali lagi ke kamarnya. Dan ketika dia kembali ke dalam kehidupannya dia itu kembali sedih karena soalnya dia dibully terus dan tidak ada memperhatikan di dalam rumah. Satu-satunya hal yang bisa membuat dia seneng adalah bertemu dengan pria yang ganteng ini dan menghabiskan waktu bersama pria ganteng ini guys. Dia sangat seneng sekali bersama pria tersebut sampai dia itu jatuh cinta dan memikirkan pria ini satu harian ketika dia hidup. Pokoknya wanita ini akan buru-buru pulang sekolah untuk bertemu dengan pria impiannya itu di atas kasurnya ini guys. Bagaimana akhirnya lanjut di part 2 ya guys. Part 2 pria misterius yang muncul hanya pada malam hari. Jadi setelah wanita ini bertemu dengan pria misterius tersebut hidupnya berubah jauh lebih seneng tapi pada saat itu teman-temannya tidak suka kalau dia itu menjadi seneng hingga dia itu dibully lebih parah lagi. Kemudian keluarganya ini juga tetap mabuk-mabukan guys. Hingga akhirnya wanita ini menemukan cara bertemu dengan pria misterius tersebut dengan cara meminum obat tidur guys. Rupa yang wanita ini menemukan rahasia kalau dia itu tertidur dengan helap dia itu akan bertemu dengan pria misterius tersebut sehingga dia meminum obat tidur itu di mana-mana guys. Tapi pada akhirnya karena orang tuanya ini tau kalau dia itu meminum obat tidur akhirnya orang tuanya ini memukulnya membuat dia itu jauh lebih sedih dan pada akhirnya dia itu memutuskan untuk meminum semua obat tidurnya secara langsung guys. Pada saat itu dia bertemu dengan pria impiannya dan tidak perlu lagi kembali ke dunia nyata guys. Tapi pada saat ini setelah dia mencium pria tersebut dia itu baru menyadari kalau pria ini adalah mimpi buruknya guys. guys lihat nih dia berubah menjadi monster seperti ini. Tapi yang gak disangka-sangka rupanya pria ini juga telah jatuh cita kepada wanita ini sehingga setelah dia berubah menjadi monster dia itu juga menangis guys. Dan akhir kisah ini seperti ini guys. Gila guys wanita ini memilih hidup seperti seekor babi selama satu minggu di dalam kandang seperti ini guys. Sebenernya apa sih yang terjadi? Jadi ini adalah kisah nyata di mana wanita ini bernama Tessa dan dia itu mempunyai seorang saudara yang bernama Theo. Nah disini rupanya Theo adalah seorang vegan dan pada suatu hari mereka itu sedang sarapan bersama guys. Pada saat itu Tia ini sedang memakan burger babi dan si Theo ini langsung menegurnya dan pada saat itu Tia ini tidak senang dan memarahi si Theo nih. Rupanya pada saat itu juga Theo ini menantang kakaknya itu hidup sebagai seekor babi selama satu minggu. Kalau dia berhasil dia akan diberi semua hadiah yang akan diterima oleh Theo ketika Natal. Dan merasa tantangan ini sangat mudah akhirnya Tia itu setuju dan dia itu masuk ke dalam kandang seperti ini guys. Dia itu cuma bisa berdiri atau tertidur seperti ini. Dan untuk melengkapi tantangan ini juga sekujur tubuh dari Tia ini diselimuti oleh lumpur dan air seperti ini guys. dia bau banget deh. Dan gilanya lagi guys Theo ini juga tidak diperbolehkan pergi ke WC soalnya katanya babi itu gak pergi ke WC sama sekali. Tapi akhirnya kakaknya ini boleh ke WC kalau dia itu dilumuri oleh kotoran babi seperti ini. Lanjut di part 2 ya guys. Part kedua wanita yang memilih hidup seperti seekor babi selama satu minggu. Jadi ini udah jorok banget dimana wanita ini akhirnya dilumuri dengan kotoran babi seperti ini guys. Katanya babi itu juga tinggal atau hidup bersama kotorannya seperti ini. Kemudian esok harinya wanita ini terkena demam karena hidupnya itu udah jorok banget guys. Dia bilang kalau babi itu dipertenakan gak kena demam karena memang disuntik dengan hormon yang sangat mengerikan. Nah pas dia demam ini anjing pelihara dia tuh dateng ngeliatin dia dan menggonggong karena sangat khawatir. Guys dia ngerasain banget itu hidup seperti seekor anjing juga soalnya di dalam kandang seperti ini. Tapi disini saudaranya jahat banget dia mengusir anjingnya dia bilang kalau seekor babi itu tidak memerlukan temen dan akhirnya anjingnya itu memanggil orang tuanya dia nih. Orang tuanya sangat marah sekali melihat anak perempuannya ini hidup seperti seekor babi dan akhirnya melepaskan anaknya ini guys dibiarin mandi dan bisa tidur lagi. Dan akhirnya pada titik ini dia menyadari kalau hidup sebagai seekor hewan di pertenakan itu sangat mengerikan sekali. Kalau dia punya anak dia itu akan diambil untuk diternakan kemudian dimakan oleh manusia guys. Tapi pada titik ini dia juga tidak berhasil menjadi seorang vegan guys.